Presiden Jokowi Dodo disambut langsung oleh Presiden Perancis François Hollande dan Sekretaris Jenderal PBB Bankimun di Area Parc des Expositions du Bourget Paris, Senin waktu-waktu setempat. Presiden Jokowi Dodo dan 147 kepala negara lain hadir dalam konferensi tingkat tinggi perubahan iklim. Dalam konferensi tingkat tinggi ini, Presiden Jokowi Dodo akan mendorong proses perundingan perubahan iklim. Presiden menilai forum itu sebagai ajang untuk mengajak partisipasi internasional dalam membangun badan restorasi gambut. Sebagai salah satu negara dengan luas hutan terbesar, Presiden Jokowi Dodo menjamin komitmen Indonesia dalam langkah konkret di forum COP21. Presiden juga akan menyampaikan pidato terkait restorasi lahan gambut, review izin lama dan moratorium dengan jangka waktu tertentu.